Halo guys, welcome back to my channel kali ini gue datang dengan video terbaru oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas penyebab iPhone suka panas dan solusinya apa sih teman-teman ya jadi tanpa banyak bahasa basi guys, kita langsung masuk aja ke video pembahasan kita berikut ini let's go! oke, masalah overheating atau panas berlebih itu adalah sebuah hal yang menjadi makanan sehari-hari untuk pengguna iPhone teman-teman ya gue yakin kalian semua itu udah pernah ngalamin yang namanya overheat ini termasuk gue secara pribadi guys ya, jadi setelah dari pengalaman gue, kemudian gue tambah dengan riset dari pengalaman teman-teman gue juga teman-teman ya, jadi bisa disimpulkan beberapa hal kenapa iPhone kita tuh bisa overheat guys ya, nah jadi hal yang pertama kenapa iPhone itu berasa cepat panas banget itu adalah dari iOS, iOS tidak cocok dengan iPhone kita, itu sih yang gue rasakan teman-teman ya, ada beberapa iOS yang menurut gue secara pribadi itu bisa bikin iPhone kita tuh panas banget teman-teman ya, yang gue rasakan itu adalah di iOS 1721 atau 172 itu bikin iPhone gue tuh panas banget, padahal di iOS 15 dan di iOS 16 itu santai-santai aja guys, gak ada masalah sama sekali teman-teman ya, jadi tiba-tiba gue install iOS 17 ini, oh kok panas banget, nah jadi jangan salah teman-teman ya, jadi kadang-kadang iOS itu kalau misalkan dia gak sinkron dengan device kita, dia juga bisa menimbulkan panas ya, itu yang mungkin menjadi salah satu alasan kenapa iPhone cepat panas, ini berdasarkan dari pengalaman gue murni teman-teman ya jadi bukan cuma sekedar gue searching nanya-nanya orang, tapi memang ini gue alami sendiri, di iPhone gue tuh tiba-tiba panas pas gue udah install iOS 17 naik ke iOS 17 itu mulai berasa sedikit panas di 172, 1721 wah itu gila banget sih teman-teman ya panasnya berasa banget guys ya, nah itu sih yang gue rasakan alasan yang pertama kenapa iPhone itu cepat overheat teman-teman ya, nah untuk alasan yang kedua adalah kita nge-charge sambil main iPhone, nah itu sebenarnya gak boleh teman-teman ya, jadi kalau misalkan kita nge-charge sambil main iPhone, itu sebenarnya kurang direkomendasikan karena itu bisa bikin baterai di iPhone kita tuh gak awet teman-teman ya, karena secara pribadi terus terang, kalau kita nge-charge itu pasti akan ada suhu panas yang ditimbulkan suhu panas yang ditimbulkan ditambah kalian mainkan, itu double dong untuk suhu panasnya, tentunya hal ini gak baik buat kesehatan baterai kalian yang bakal dipush lebih dari normal, kemudian akan menyebabkan baterai kalian itu mengalami penurunan kualitas teman-teman ya, baterai turun nah, jadi saran dari gue secara pribadi kalau bisa jangan nge-charge sambil main game teman-teman ya, nah terus hal selanjutnya yang bisa menyebabkan iPhone kita overheat itu adalah kalian menggunakan charge near kabel atau wireless charging teman-teman ya jadi wireless charging ini memang diklaim itu menghasilkan suhu panas yang lebih besar daripada kalian menggunakan kabel jadi, buat kalian yang suka pakai wireless charging, ya gue sarankan jangan sering-sering menggunakan wireless charging kalau gak penting, terutama untuk yang udah lowbat banget gue sarankan kalian untuk pakai kabel biasa aja kalau nge-charge cuma sekitar 50% ke atas pakai wireless charging, gak apa-apa teman-teman ya itu menurut gue secara pribadi masih normal tapi kalau misalkan baterai kalian udah lowbat kalian charge lagi, itu pasti membutuhkan daya yang lebih besar dan otomatis panas yang dihasilkan lebih besar apalagi kalau kalian menggunakan wireless charging teman-teman ya, nah kemudian hal terakhir yang menjadi penyebab kenapa iPhone cepat panas ini itu adalah dari baterai teman-teman ya mungkin dari baterai kalian itu udah mulai sewak udah mulai jelek, udah mulai harus diganti jadi menimbulkan panas yang berlebih karena gue udah pernah kok ngerasain baterai gue tuh udah jelek banget, udah sewak kemudian bikin iPhone gue tuh panas banget cepet banget panas teman-teman ya cuma dimainin dikit, langsung panas teman-teman ya nah jadi, hal ini memang harus diperhatikan dengan seksama agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari oke guys, jadi tanda-tanda kalau iPhone kalian tuh mengalami overheat sebenarnya ada beberapa tanda teman-teman ya yang pertama itu teman-teman ya kalau misalkan kalian ngecas itu dia naiknya tuh lambat banget teman-teman ya jadi dia tuh pengecasannya tuh kayak lama gitu loh sampai di 80% dia berhenti terus ada tulisan chargingnya itu ditunda atau ditahan karena suhu yang terlalu panas teman-teman ya jadi itu adalah salah satu tandanya kemudian tampilannya menjadi redup atau agak gelap teman-teman ya karena kan memang dia terlalu panas jadi dia mengurangi performa yang ada kemudian untuk sinyalnya tuh dia kayak akan lebih lemot teman-teman ya kalau misalkan iPhone kita udah kepanasan gue pernah banget nih ngalamin iPhone gue lagi panas lemot banget teman-teman sinyalnya teman-teman ya apalagi kalau kalian di tempat yang sinyalnya lemah itu cepat banget bikin baterai di iPhone kalian itu panas teman-teman ya dan juga boros guys ya nah kemudian kalau untuk iPhone overhead itu flashnya nggak bisa diaktifkan teman-teman ya jadi flashnya itu mati guys nggak bisa nyala sama sekali teman-teman ya karena memang di disable untuk aplikasi flashnya itu jadi gue pernah juga ngalamin tiba-tiba untuk flash gue tuh nggak bisa nyala karena suhunya terlalu panas ya overhead teman-teman ya nah kemudian kalau untuk kalian menggunakan aplikasi-aplikasi kalian buka Instagram main game itu lemot banget teman-teman ya dia kayak mau nge-freeze karena panas dan juga menghambat aplikasi-aplikasi yang kalian buka jadi performanya itu menurun drastis teman-teman ya nah itu adalah beberapa tanda kalau iPhone kalian tuh sedang mengalami panas yang berlebih teman-teman ya demam iPhone kalian guys yang namanya demam ya harus diredakan kalau misalkan nggak sembuh-sembuh demamnya lama-lama kan makin parah sakitnya otomatis iPhone kalian itu pasti akan kena ya salah satu komponen yang ada di dalamnya terutama baterai teman-teman ya jadi hal seperti ini harus kita hindari guys nah cara menghindarinya bagaimana disini gue akan kasih tips ke kalian untuk mengatasi iPhone kalian terlalu panas atau overheat guys ya oke guys jadi ada beberapa cara yang bisa kamu lukakan untuk mengatasi iPhone overheat atau panas berlebih teman-teman ya jika kalian punya cara-cara yang lebih efektif dan tidak gue mention di cara ini kalian boleh komen di kolom komentar karena disini kita saling diskusi dan memberikan masukan teman-teman ya karena kita sesama user iPhone X ya nah yang pertama hindari kontak matahari secara langsung ke iPhone lo teman-teman ya gue secara pribadi teman-teman sering banget ya gue lagi jalan-jalan di luar lagi take foto tipe-tipe iPhone gue tuh kan dia kena matahari pasti dong nggak mungkin nggak kena matahari nah itu tipe-tipe iPhone gue langsung panas teman-teman ya aduh panasnya tuh kayak langsung nyerap gitu loh sinar matahari jadi pas gue kantongin pun nggak nyaman teman-teman ya jadi ya udah gue pegang aja gue nggak mainin dan gue hindarin dari sinar matahari kalau nggak penting nggak gue pakai teman-teman ya karena kontak matahari secara langsung dengan iPhone itu langsung bikin suhu di iPhone gue tuh langsung naik teman-teman ya dan gue tuh nggak nyaman banget guys ya dengan hal ini gitu teman-teman ya nah itu hal yang pertama mudah banget kalau misalkan nggak penting yaudah jangan bikin matahari kena iPhone lo teman-teman ya santai aja guys ya apalagi jika kita pakai casebel itu panasnya akan dua kali lipat karena sirkulasi udaranya mungkin dia nggak keluar ya karena case ini kan nutup gitu loh teman-teman ya nah untuk hal yang kedua itu kalian bisa turunkan brightness di iPhone kalian teman-teman ya nah seperti ini ini brightnessnya kan kenceng banget nih kalian turunin teman-teman karena kalau misalkan brightnessnya tuh tinggi itu bisa membuat suhu di iPhone kalian tuh berangsur-angsur naik ya atau pelan-pelan naik guys jadi tanpa kalian sadari dan suhunya tuh di atas normal jadi kalau nggak butuh kalau gue secara peribadi ya di iPhone 11 Pro yang lagi ngerekam nih kalau untuk brightness auto brightnessnya tuh gue matikan karena gue bisa tentukan sendiri segini aja nggak apa-apa kalau misalkan pengen gue naikin gue tinggal naikin teman-teman ya nah sebenarnya fitur auto brightness ini berguda banget tapi ya gue termasuk tipikal orang yang nggak suka ya auto brightness di iPhone gue tuh berubah-berubah tanpa gue sendiri yang setting jadi gue pengennya setting manual teman-teman ya nah itu untuk hal yang kedua turunkan kecerahan layar kalian teman-teman ya nah untuk hal yang ketiga adalah kalian harus menggunakan charger original nah ini menurut gue penting banget nih teman-teman ya jadi gue secara peribadi memang selama ini nge-charge selalu menggunakan charger original tapi jangan salah dulu gue juga pernah nih teman-teman nge-charge menggunakan charger KW dan memang kalau untuk baterai di iPhone gue tuh jadi berasa lebih cepat turun baterai health dan juga panasnya memang beda teman-teman dibandingkan dengan kalian menggunakan charger original guys ya nah kalau untuk charger original sendiri itu dia pasti compatible dengan iPhone kita arusnya berapa itu semuanya aman-aman saja teman-teman ya tapi kalau misalkan charger KW gue nggak tahu arus yang ditimbulkan itu apakah cocok dengan iPhone kita atau bahkan merusak komponen-komponen yang ada di dalam iPhone kita terutama baterai teman-teman ya nah kali ini kalian harus concern banget jangan dianggap remi buat kalian yang suka nge-charge seadanya pakai iPhone KW pakai charger KW nggak apa-apa sih sebenarnya teman-teman ya tapi kalau device kalian tuh device mahal sayang lah kalau device kalian udah device jadwal seperti iPhone 7, iPhone 8, iPhone 6, 6s ya itu menurut gue secara peribadi yaudah nggak apa-apa kalau misalkan kalian udah nggak sayang lagi sama iPhone kalian boleh aja kalian pakai charger KW itu teman-teman ya oke guys untuk yang terakhir kalian wajib memperbarui aplikasi yang ada di ponsel kalian atau di iPhone kalian update apps-nya teman-teman ya jadi kalau kalian buka App Store kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan ada aplikasi yang wajib kalian update kalian harus langsung update aja teman-teman ya karena hal ini teman-teman ya bisa meningkatkan efisiensi penggunaan aplikasi di iPhone kalian dan mengurangi bugs yang ditimbulkan dengan tidak kompatibannya aplikasi dengan iOS kita yang terbaru teman-teman ya jadi untuk hal ini jangan dianggap reme jika memang ada update baru dari sebuah aplikasi kalian tinggal langsung update aja teman-teman ya karena menurut gue secara peribadi itu sangat penting banget teman-teman ya untuk dalam rangka kita menjaga keawetan baterai kita guys ya oke guys itu adalah beberapa solusi dan penyebab kenapa iPhone cepat overheat teman-teman ya dari pengalaman gue secara peribadi kejadian terfatal yang pernah gue alami adalah satu, baterai gue tuh rusak memang sudah harus diganti kedua, gue mengalami overheat atau overcharge yang berlebih sehingga menyebabkan soket atau IC komponen di iPhone 7 gue tuh rusak total nah ini yang gue alami berdasarkan pengalaman di iPhone 7 gue warna merah teman-teman ya jadi gue pas bawa ke teknisi mereka bilang wah bang ini overcharge bang, abang ngecharge mulu memang gue akui waktu itu gue sering ngecharge banget karena iPhone nya gak gue pakai jadi gue charge aja kemudian dia mengalami kerusakan di komponennya yaitu jalur-jalur IC nya itu katanya teman-teman ya nah jadi hal ini bikin gue trauma dong guys jadi gue tuh ngecharge paling gue tinggal charge itu pas gue pengen tidur karena iPhone sudah punya algoritma metode pengechargean gue kayak gimana biasanya teman-teman ya jadi kalau misalkan gue tidur itu yang paling aman gue tinggal aja tapi kalau misalkan pas kerja, pas jalan-jalan atau gimana gue ngecharge itu pasti gue cabut gak gue tinggal terus teman-teman ya jadi gue tuh cuma tinggal ngecharge itu pas tidur doang guys ya karena iPhone sudah membecah algoritma pengechargean gue guys nah jadi saran dari gue secara pribadi yang ngecharge yang paling enak itu adalah ngecharge pas dimatikan teman-teman ya jadi kalau misalkan kalian lagi ngecharge sampai 80% pasti ada tulisan charge on hold due to temperature teman-teman ya jadi temperature berlebih jadi charge nya sampai 80% di stop dulu, di hold dulu nah kalian langsung matikan aja teman-teman ya kalian langsung matikan dia pasti nambah kok teman-teman dalam keadaan mati iPhone nya dia pasti langsung naik kalau kalian gak matikan, kalian charge terus dia agak lama dia baru nambah teman-teman bisa hampir 45 menit dia bisa nambah 1% ke 81% guys ya nah itu yang bisa gue share dari pengalaman gue secara pribadi kalau kalian ngecharge, ngecharge dengan penggunaan charger original kemudian ngecharge dalam keadaan airplane mode atau kalian ngecharge dalam keadaan handphone nya dimatikan teman-teman ya gak perlu dimainin, jangan dimainin karena sama aja bisa bikin iPhone kalian cepat terusak terutama untuk dari sisi baterai nya teman-teman ya nah itu aja sih guys yang bisa gue share ke kalian guys ya ini nemu ini dari hasil gue ngereset dari pengalaman gue secara pribadi juga kalau kalian punya hal-hal baru yang belum gue mention kalian bisa komen di kolom komentar semoga video ini berguna dan memberikan kalian sedikit solusi teman-teman ya sampai jumpa di video selanjutnya semoga kalian semua dalam keadaan sehat bye-bye bye